Pentagon menyebut jenderal tertinggi Rusia tertembak saat mengunjungi garis depan Donbass dalam perang Ukraina pekan lalu. Akan tetapi laporan bahwa dia terluka dalam serangan di Ukraina belum bisa dikonfirmasi. Jenderal tertinggi Rusia Valery Garasimov dilaporkan terluka terkena tembakan saat mengunjungi garis depan Donbass dalam perang Ukraina pekan lalu, kata seorang pejabat Pentagon pada Senin 2 Mei 2022. Akan tetapi laporan bahwa dia terluka dalam serangan di Ukraina belum bisa dikonfirmasi. Dikutip dari AFP, pejabat senior pertahanan Amerika Serikat tersebut kepada wartawan mengatakan, apa yang bisa pihaknya konfirmasi adalah selama beberapa hari pekan lalu dia berada di Donbass. Ia menembahkan pihaknya tidak yakin dia masih di sana atau dia sudah pergi dan kembali ke Rusia. Pihaknya pun tidak dapat mengonfirmasi laporan bahwa dia terluka. Menurut laporan yang mengutip pejabat Ukraina pada Sabtu 30 April 2022, pasukan Ukraina menembaki pusat komando di Isium, lokasi Garasimov, yang merupakan kepala staf umum Angkatan Bersenjata Rusia yang berkunjung untuk bertemu dengan komandan lapangan. Namun dia tampaknya meninggalkan lokasi sebelum penembakan terjadi. Garasimov diakini mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Dalam konferensi pers harian tentang perang, pejabat Pentagon pada Senin 2 Mei 2022 mengatakan bahwa pasukan Rusia hanya membuat sedikit kemajuan dalam pertempuran sengit melawan pasukan Ukraina di wilayah tersebut dan menyebut upaya mereka kekurangan daya. Pihaknya juga terus melihat sedikit kemajuan terbaik oleh Rusia di Donbass. Mereka mendapat beberapa keuntungan kecil di timur Isium dan juga popasna di Oblast Luhansk. Upaya Rusia di lapangan sangat lunak, sangat tidak berata. Dan dalam beberapa kasus, terus terang kata terbaik untuk menggabarkannya adalah anemia atau lemah lesu, kata pejabat tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!